Haleluya, Yesus bangkit, Yesus menang, selamat pasca saudara sekalian, shalom, boleh beri salam kiri kanan, katakan selamat pasca, haleluya, selamat pasca, Yesus bangkit. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kebangkitan yang mengubahkan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata demikian. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4 Hari ini kita merayakan pasca hari kebangkitan. Tuhan Yesus. Pernah ada cerita beberapa hari sebelum Yesus mati dia ketemu dengan Yusuf Arimatea dan dia bilang, Sub, boleh gak saya pinjem kuburan kamu untuk weekend vacation, liburan akhir pekan. Saya akan check in hari Jumat dan saya akan check out hari Minggu pagi dan saya akan bereskan kuburanmu rapi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus masuk ke kubur hari Jumat, dia bangkit pada hari Minggu pagi karena dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Berikan kemuliaan yang meriah untuk dia. Kalau ada yang pinjem kuburan saudara dan berjanji akan mengembalikannya dalam 3 hari, jangan kasih. Karena tidak mungkin ada orang yang memberikan kuburannya setelah dia dikubur di sana. Kecuali satu orang yaitu Yesus karena maut telah dikalahkan. Dan tahukah saudara bahwa sebetulnya kebangkitan Yesus membuktikan dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Roma 1 ayat 2-4 berkata. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan. Dan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Apa buktinya Yesus adalah anak Allah Tuhan, sang pencipta? Karena dia menang atas maut. Kebangkitan adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Nabi ada banyak, rasul ada banyak, pemimpin agama ada banyak, tapi semuanya mati dan dikuburkan. Hanya Yesus yang mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga dan akan datang kembali menjadi hakim yang adil atas dunia. Karena dia raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Sudara-sudara, apa buktinya bahwa Yesus sudah bangkit? Saya akan memberikan bukan satu, tapi delapan bukti mengapa Yesus bangkit. Yang pertama kita percaya Yesus bangkit karena kubur kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kalau saudara pergi ke Israel dan pergi mengunjungi kubur Yesus, kuburnya kosong. Di depan pintu kubur sekarang hanya ada tulisan, He is not here for his reason. Nah ada orang bilang, kubur kosong kan tidak berarti bahwa Yesus hidup. Bisa saja kubur kosong karena murid-murid salah masuk kubur. Mereka antusias sekali, weh kubur kosong Yesus bangkit. Padahal keliru kuburan orang lain yang masih belum terisi dia masuki. Tapi jelas ini tidak mungkin. Sebab yang masuk kubur, yang lihat kubur bukan cuma satu murid, beberapa orang murid. Kalau satu salah, masa yang lain salah. Dan ini kan sebetulnya ada pemiliknya, Yusuf Arimathea. Jadi kalau seluruh murid salah masuk kubur, dan mereka teriak-teriak Yesus bangkit, Yusuf Arimathea pengen tahu. Dan dia bilang, loh kuburan saya yang itu bro, bukan yang sono, yang sana emang kosong. Tapi Yusuf Arimathea juga percaya bahwa Yesus bangkit, karena memang kuburannya kosong. Ada orang bilang kubur kosong karena tengah malam, prajurit-prajurit Romawi memindahkan mayat Yesus ke tempat yang lain. Jelas itu juga tidak mungkin, karena kuburnya di segel. Dan membuka segel itu berarti melanggar hukum. Lagipula seandainya dia memang sudah dipindahkan, dan ketika murid teriak-teriak Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dengan gampang orang Romawi tinggal mengusung mayat Yesus, dan berkata, nih mayatnya aku yang pindahin tadi malam. Tapi tidak pernah ada sanggahan semacam itu. Karena kubur kosong, membuktikan Yesus benar-benar bangkit, benar-benar hidup. Mari katakan, Yesus hidup tiga kali, satu, dua, tiga. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Bisa lebih keras lagi saudara? Satu, dua, tiga. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Satu menit tebuk tangan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, mengapa Yesus benar-benar bangkit? Karena setelah bangkit, dia tidak langsung menghilang. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang melihat bukan cuma satu dua orang, dan dia bukan hanya menampakkan diri dalam roh, tapi dia memiliki tubuh, tubuh kemuliaan. Bisa makan ikan, bisa menyentuh Thomas. Cucukkan jarimu ke dalam bekas paku yang membuat tanganku berlobak. Saudara-saudara, yang ketiga, Yesus bangkit karena dia naik ke sorga. Dan Alkitab berkata, lebih kurang 500 lebih pasang mata yang menyaksikan dia naik ke sorga. Kalau dia bangkit, kubur kosong, dan tidak ada orang yang lihat, mungkin ada yang menyembunyikannya. Tapi karena kuburnya kosong, lalu dia menampakkan diri berkali-kali kepada 500 pasang mata, yang sekaligus juga melihat ketika dia naik ke sorga. Bagaimana mungkin kita tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada pemimpin agama yang bilang, saya pernah diangkat naik ke sorga, ketemu dengan Allah di sana. Ada saksinya? Ada saksinya? Berapa orang saksinya? Tidak ada. Hukum Torah mengajarkan, satu perkara hanya bisa dinyatakan benar, kalau ada dua atau tiga saksinya. Minimal dua. Yesus bukan kasih dua, 500 lebih. Untuk membuktikan, ini bukan penglihatan, ini bukan vision. Dia secara historis, secara tubuh, pernah mati, pernah dikuburkan, pernah bangkit. Yang punya kuasa atas maut hanya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, dia tidak bisa mengampuni dosa. Kalau bukan Tuhan, dia tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Yesus adalah Tuhan, karena dia mengampuni dosa. Yesus adalah Tuhan, karena dia bangkit dari antara orang mati. Yang keempat, kenapa kita yakin Yesus benar-benar bangkit? Karena para murid hidupnya diubahkan. Asalnya penakut, menyangkal dia, melarikan diri, kocar kacir. Sekarang menjadi begitu berani, memberitakan Injil, ribuan orang bertobat. Bahkan, sebagian besar di antara mereka, mati syahid, martir. Mungkinkah orang mati syahid, karena berita yang bohong? Kalau murid, menutupi fakta bahwa Yesus tidak pernah bangkit, dia sebetulnya mati, dan mereka tahu Yesus benar-benar mati, dan tidak hidup lagi. Lalu mereka, mau mati bagi Yesus, saya rasa mereka mati konyol sudah. Tapi mereka rela menjadi martir, mati syahid, karena mereka tahu, Yesus benar-benar bangkit. Yang kelima, kenapa Yesus, kita yakini bangkit? Karena gereja berdiri. Tiga ribu pada hari Pentecostal, lima ribu, dan sekarang ini, Kristen dan Katolik, menjadi agama yang terbesar, di seluruh dunia. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Karena Yesus bangkit, kekristianan, menjadi agama yang terbesar di dunia. Gereja berdiri. Kenapa kita yakin Yesus bangkit? Karena ibadah, berubah menjadi hari Minggu. Ribuan tahun Tuhan sudah berfirman, hormatilah hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Sabtu. Kok berani-beraninya manusia mengubah, perintah Tuhan, dari hari Sabat menjadi hari Minggu, hari Sabtu menjadi hari Minggu. Saya mau bilang, kalau Tuhan yang nyuruh, manusia mengubah, kita berdosa. Tapi kalau Tuhan yang suruh, tapi kemudian Tuhan yang menetapkan perjanjian yang baru, dengan hari peringatan yang baru. Tidak masalah, karena dia yang menciptakan hari, dan dia bisa mengubah, sesuai dengan keinginan hatinya. Saudara tahu, gereja mula-mula tidak merayakan pascah, setahun sekali, seperti yang kita lakukan. Gereja mula-mula merayakan pascah, hari kebangkitan Yesus, setiap minggu. Jadi tiap minggu mereka melayakan pascah. Itu sebabnya sampai hari ini, mereka kebaktiannya bukan hari Sabtu, Sabat. Mereka kebaktiannya pada hari Minggu. Minggu, Domingos, hari Tuhanku. Karena Tuhan kita sudah bangkit dari antara orang yang mati. Haleluya. Yang ketujuh, kenapa kita percaya Yesus bangkit? Karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis, sebagai wujud kebangkitan. Matius, Marcus, Lukas, Yohanes, lalu kemudian Paulus, dan rasul-rasul yang lain menulis, kalau Yesus mati dan tidak bangkit, tidak mungkin mereka menulis, menulis perjanjian baru yang sekarang menjadi Alkitab yang setara dengan perjanjian lama. Adanya perjanjian baru, menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang bangkit. Dan yang kedelapan ini penting, kenapa kita yakin Yesus bangkit? Karena mujizat terjadi, dalam nama Yesus, sampai hari ini. Kita bisa berkata, dalam nama Yesus, setan keluar, setan keluar. Dalam nama Yesus, penyakitmu disembuhkan, penyakit akan disembuhkan. Beritahu kepada saya, nama pemimpin agama siapa yang pernah disebut untuk mengusir setan? Beritahu kepada saya, nama pemimpin agama siapa yang pernah disebut untuk menyembuhkan orang sakit? Mereka hanya mengucapkan, membacakan ayat suci, mereka hanya mengucapkan, demi nama Allah, Tuhan, tapi tidak berani menyebut nama pemimpin agama. Karena Yesus bukan pemimpin agama, dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Sehingga ketika kita berkata, setan keluar dalam nama Yesus, bukan dalam nama Tuhan, bukan dalam nama Allah, dalam nama Yesus setannya keluar. Kenapa? Setan tahu, oh Yesus adalah Tuhan. Setan saja tahu, masa manusia tidak tahu? kalau setan bilang, dia kecuma manusia, pernah mati, ngapain saya keluar dalam namanya? Saudara, penyakit disembuhkan, setan diusirkan, dosa diampuni, oleh nama di atas segala nama, yang olehnya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Haleluya! Nah saudara, kalau kita sudah melihat, bahwa Yesus benar-benar bangkit, pertanyaan yang penting, apakah kita mengalami kuasa kebangkitannya? Yesusnya bangkit, kita masih mati rohani? Percuma. Kita harus bangkit. Apa cirinya, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, memberitakan Injil. Lukas 24, ayat 46-48, katanya kepada mereka ada tertulis, Mesias harus menderita, dan bangkit dari antara orang mati, pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Akita berkata bahwa manusia, telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa adalah maut, dan manusia mesti mati masuk neraka. Tetapi ada kabar baik yang dibawa oleh Injil, Evangelion, kabar sukacita, bahwa dosa kita bisa diampuni. bukan dibayar dengan amal perbuatan, tapi diampuni oleh darah Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. No cross, no crown. Kalau Yesus tidak mati di salib, tidak ada mahkota kemenangan, kita yang percaya kepadanya tetap akan binasa. Tapi karena dia hidup, maka kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, karena dosa bagi orang yang bertobat diampun. Kalau hari ini, saudara boleh beri tebuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kalau saudara merasa hari ini engkau ada dosa, apapun dosa yang kita pernah perbuat, setiap kali setan mengingatkan kita akan dosa yang lama, kita tertuduh. Hari ini berkata Tuhan Yesus yang sudah bangkit, aku mau bertobat, ampunilah saya dari segala dosa, darah Yesus menyuncikan kita, dan orang yang sudah disucikan oleh Yesus, tidak diingat-ingat lagi dosanya oleh Tuhan. Kita putih bersih seperti salju, putih bersih seperti bulu domba, karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang di dalam Tuhan Yesus yang luar biasa. Berikan kemuliaan untuk dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kabar inilah yang kita harus sebarkan, pengampunan dosa dalam Kristus. Sekian tahun yang melampau, ada konferensi agama-agama besar di dunia, yang dilakukan di kota Chicago di Amerika Serikat. Dan pada salah satu sesi, seorang hamba Tuhan, Dr. Joseph Kuhl dari Kristen, maju, dan kemudian dia mengundang seorang wanita, untuk juga naik ke panggung. Dan dia berkata, saya ingin perkenalkan seorang wanita, yang mengalami depresi berat, putus asa, merasa tertuduh, karena dia beberapa waktu yang lalu, membunuh suaminya, yang kedapatan berselingkuh. Adakah di antara ajaran agama-agama Anda, yang bisa menjamin dosanya diampuni, dan dia mengalami damai sejahtera? Semuanya terdiam. Karena semuanya terdiam, dia mengangkat Alkitab dan berkata, Alkitab 1 Yohannes 1 ayat 7 berkata, darah Yesus anaknya itu, sanggup menghapus kita dari segala dosa. Ketika dia datang kepada Yesus, dosanya diampuni. Dan orang yang dosanya diampuni bebas, dia diselamatkan oleh Tuhan, dia mengalami syukat cinta. Itu hanya ada di dalam Injil Kristus. Dia telah melunasi hutang dosa kita. Semua agama berkata, do this, do that. Yesus berkata, already done. Aku yang sudah menyelesaikannya bagimu. Bagianmu tinggal percaya kepada aku. Nah kalau ada berita yang begitu bagus, tentang keselamatan, mengapa kita berdiam diri? Mengapa kita tidak memberitakannya kepada orang-orang lain? Mengapa kita tidak bersaksi? Mungkin sudah bilang, tapi saya belum baca Alkitab. Habis, saya belum tahu banyak tentang Alkitab. Satu kali seorang ambat Tuhan bernama Hudson Taylor, bertanya kepada seorang anak muda, anak muda, sudah lama kamu jadi orang Kristen? Belum Pak Pendeta, baru tiga bulan. Berapa jiwa yang sudah engkau menangkan? Belum ada Pak Pendeta, saya belum pernah bersaksi bahkan. Kan baru belajar, belum tahu. Hudson Taylor berkata, kalau engkau menyalakan sebuah lilin, kapan lilin itu menyala? Seketika atau setelah setengahnya habis, baru dia menyala. Seketika Pak Pendeta. Begitu juga engkau harus menjadi terang. Seketika engkau percaya Yesus, hidupmu harus menjadi saksi. Ingat ke saudara, ketika wanita Samaria yang sudah lima kali kawin, dan sekarang kumpul kebo dengan suami orang, ketika dia berjumpa dengan Yesus Mesias, sang juru selamat, dia langsung menyadari dosanya, dia lari ke kampung halamannya, dan memberitahu teman-temannya, mengajak ketemu dengan Mesias, dan berkata, aku sudah ketemu dengan Mesias, Kristus yang diurapi, untuk mengampuni segala dosa kita. Dan seluruh orang-orang di Samaria, bertobat percaya kepada Yesus, bukan karena ucapan wanita itu lagi, tapi karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Inilah tugas kita, bersaksi, mempertemukan orang dengan sang juru selamat. Ayo saudara, ladang sudah menguning, sudah siap dituai, beritakan Injil, sekarang ini roh kudus sedang bekerja secara luar biasa. Sehingga ketika saudara mengajak orang, datang ke kelompok sel, datang ke gereja, biasanya mereka bisa memberikan respon yang lebih cepat, karena roh kudus sedang menggemburkan tanah hati yang keras, dan kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Kalau saudara lebih proaktif saja, telepon temanmu, selamat pascah, saya ajak ya minggu depan kamu ke gereja, nanti saya yang jemput, nanti saya antrin lagi, apalagi tambah embel-embel. Sebelum pulang, saya ajak dulu makan. Siapa yang menolak? Saudara bilang susah cari orang, membawa orang ke gereja, susah untuk mengajak orang datang kebaktian, pakai cara saya ini. Telepon, halo, minggu depan ada acara? Belum. Emang kenapa? Saya ajak makan-makan ya, tapi saya jemput ke gereja dulu, begitu itu makan-makan. Oh makan-makan doang bisa enggak? Tidak bisa, ini paket, paket hemat. Saya yakin tidak ada orang keberatan, saudara. Mereka dapat makanan rohani, makanan jasmani. Masalahnya kita kurang proaktif, masalahnya kita berdiam diri. Ayo ajak teman-teman datang kepada Tuhan. Ayo kita bilang, kalau setan pergi ke satu tempat, maka dia tidak pernah sendirian. Dia suka ajak-ajak teman. Berapa setan yang dia ajak? Tujuh. Bayangkan. Mari kita belajar meneladani setan, untuk hal yang satu ini saja. Ke gereja itu jangan cuma sendirian, datang sendiri, pulang sendiri, ajak tujuh teman, saudara. Supaya kau lebih hebat dari setan. Saudara sekalian, setan tujuh kita kalahkan. Karena apa? Ketika orang kita ajak datang kepada Yesus, mereka diselamatkan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka mendapatkan hidup yang kekal. Bukankah kita bersyukur, karena kita bisa berkontribusi, untuk menyelamatkan satu jiwa, dan menariknya dari api neraka. Tidak usah ngerti Alkitab seluruhnya, baru bersaksi. Sebisa saudara. Kalau saudara susah menjelaskan Injil, udah gini lah. Kalau ngomong itu, saya ngerti sedikit-sedikit, tapi ada yang lebih ngerti. Udah, saya ajak kamu, besok minggu datang ke gereja, saya jemput, saya traktir, setelahnya saya antar pulang. Biar kamu yang dengar pendeta kotba. Gampang kan? Satu kali ada seorang sakit, sudah berobat, gak sembuh-sembuh, dan dia takut mati. Seorang Kristen, temannya mendengar hal itu, dia bilang, mau gak saya kenalkan kepada dokter, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Oh, ada? Ada. Dokter siapa? Dokter Yesus. Dokter Yesus? Kok saya belum pernah dengar? Kebetulan dia bukan orang Kristen, gak pernah dengar nama Yesus. Dan jangan heran, cukup banyak di dunia ini, jutaan orang belum pernah mendengar, satu kalipun nama Yesus. Gini deh, lusak saya ajak kamu. Nanti kamu siap-siap saya jemput. Oke. Lusaknya, itu ngomong hari Senin, hari Rebuk dijemput. Karena lusaknya itu, dia ajak, ternyata dia ajak ke sebuah persekutuan doa, di rumah salah satu orang Kristen. kursi berjejer-jejer, mereka datang agak telat, sudah ada 40 orang saudara, nyanyian udah dilakukan, duduk paling belakang. Dia bilang, waduh, dokternya pasiennya banyak. Ini urutan ke 40, kapan pulangnya nih? Bisa subuh. Tenang. Ya, disini gak pakai urutan duduk di kursi. Kalau udah saya kasih aba-aba, kamu lari ke depan, kamu dilayani nomor satu. Oh gitu ya, tapi jangan sekarang, tenang dulu. Lalu mereka nyanyikan, hati yang gembira, adalah obat. Orang ini pikir, pinter juga ini dokter. Karena banyak yang ngantri, disuruhnya kita nyanyi. Supaya gak kesel. Lagunya juga pas nih, hati yang gembira adalah obat. Lalu ada yang kesaksian. Pas hari itu kesaksiannya, kesembuhan yang diterima dalam nama Yesus. Dia bilang, wah ini seperti cerama-cerama motivasi, ada sukses story-nya ya. Luar biasa juga ini dokter Yesus. Saya belum pernah denger, tapi boleh juga ada orang sembuh. Lalu ada yang kotbah, kan bawa Alkitab tebel. Lalu dia buka. Oleh Bilur Yesus, kamu sembuh. Oh rupanya itu dokter sudah membuat buku, untuk resep-resep yang pernah dia buat. Wah hebat juga. Canggih tebel juga, saya boleh juga itu beli nanti satu. Begitu selesai kotbah, ditutup, itu Alkitab, siapa diantara saudara yang sakit, maju ke depan, kalau engkau percaya, mujizat akan terjadi. Teman yang Kristen langsung tepung, undang, maju, langsung lari dia saudara. Orang biasa jalan pelan-pelan, dia lari. Nomor satu. Karena mau cepat pulang kan saudara, lari nomor satu. Dia udah bingung, melek-melek gini, gimana caranya. Lalu pendeta bilang, tutup mata. Oh, tutup mata. Lipat telinga. Eh, lipat tangan. Lipat tangan, begitu saudara. Buka telinga, lipat tangan, dan... Seketika didoakan, dalam nama Yesus, kepalanya dipegang, sembuh. Ini orang mulai mikir, ini kok aneh ini. Ini kelihatannya wakilnya dokter Yesus nih, karena namanya tadi disebutkan bukan Yesus. Tapi aneh saya, kalau ke dokter ditanya dulu, sakitnya apa. Pakai stetoskop, ini kok suruh merem, suruh lipat tangan, lalu dia tumpang tangan, kepala saya digoyang-goyang gini. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Duduk. Duduk dia. Temennya tanya, udah sembuh belum? Belum. Dia pulang ke rumah, dan gak sembuh, sudah. Dan karena gak sembuh, reboh depannya, waktu diajak lagi, dia datang lagi. Reboh depannya, belum sembuh, diajak lagi, datang lagi. Ada bagusnya, saudara, gak langsung sembuh. Kalau saudara ke dokter, sekali diobati, langsung sembuh. Ke dokter itu lagi gak? Enggak, ngapain, dia udah sembuh, datang ke sana, kecuali suruhnya jatuh cinta sama dokternya. Ini orang juga datang lagi, datang lagi karena belum sembuh. Lama-lama ngerti ini persekutuan doa, lama-lama tertarik kepada pujian penyembahan, kesaksian, kotbah, lalu dia ajak anaknya, istrinya, tahu ini persekutuan, dokter Yesus ternyata, Tuhan Yesus. Setahun dia ke sana, jadi orang Kristen, dibaptis. setelah itu saudara, satu hari waktu dia lagi jalan di kota, ketemu sama dokter yang dulu merawat dia, loh pak, udah setahun lebih gak pernah ke saya, gak pernah kontrol, apa pindah ke dokter yang lain? Oh enggak pak, wih penyakitmu itu bahaya, ayo, kontrol ya, besok datang ya, iya pak, besok dikontrol saudara, nih dikasih catatan, kamu ke lab ya, kamu harus periksa banyak hal, dia periksa ke lab, dan begitu diperiksa, setahun setelah dia dinyatakan sakit, hasil laboratorium, menunjukkan dia sudah sembuh, oleh anugerah Tuhan, yang menyembuhkan penyakit dosa, terlebih dulu, dan menyembuhkan penyakit itu, ada banyak orang membutuhkan kabar baik, itu dari saya dan saudara, maukah kita memberitakan, yang kedua saudara sekalian, orang yang mengalami kuasa kebangkitan, bukan hanya memberitakan Injil, tapi dia juga menyembah Yesus, Lukas 24 ayat 52-53 berkata, mereka sucut menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem, dengan sangat bersuka cita, mereka senantiasa berada di dalam baik Allah, dan memuliakan Allah, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus, percaya Yesus hidup, dia akan menyembah Yesus, hidupnya hanya untuk kemuliaan Yesus, satu kali Queen Victoria dari Inggris, ibu daripada Queen Elizabeth, mendengar kotbah tentang air zaman, yang disampaikan oleh seorang pendeta, setelah selesai, waktu dia pulang, dia bilang kepada pengawalnya, oh betapa aku ingin Yesus itu datang ketika aku masih menjadi ratu Inggris, kenapa ratu? karena aku sangat ingin mempersembahkan mahkota yang kupakai di bawah kakinya, karena hanya dia yang layak menerima penyembahan daripadaku, itulah sikap hati orang yang sadar, hanya Yesus yang layak menerima segala-galanya, tahukah saudara, apa yang akan terjadi nanti di dalam kerajaan sorga, dalam Wahyu 4 ayat 8-9 dikatakan begini, dan keempat mahluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya, mereka berseru siang dan malam, kudus-kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, dan ayat 9, dan setiap kali mahluk-mahluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat, dan ucapan syukur kepada dia, yang duduk di tata itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya, jadi penghuni sorga, kita lihat kerjanya, memuji, menyanyi, menyembah, berdoa, mengucap syukur, kepada Tuhan, dan ini yang kita akan lakukan di sorga, itu sebabnya saya suka katakan, tugas utama kita nanti waktu di sorga, memuliakan Allah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jadi sebetulnya orang yang mau ke sorga, sudah kelihatan sekarang, nanti di sorga itu kebaktian penyembahannya bukan 2 jam, 2 tahun, 2 juta tahun, selama-lamanya, saudara kebaktian 2 jam saja kesel, pantat sudah goyang kiri, goyang kanan, ngapain saudara pengen masuk sorga, nanti tersiksa loh di sana, 2 jam saja kesel, menyembah Tuhan, apalagi selama-lamanya, nanti protes sama malaikat, malaikat kok kebaktian melulu disini, mendingan pindah ke Narakadah, lumayan banyak bintang filmnya, kan Tuhan tidak pernah memaksa kita, saudara-saudara, itu sebabnya mulai di dunia, ini ciri orang yang percaya, sebangkit, suka menyembah, suka memuji, suka berdoa, kata penyembahan, worship, berasal dari kata Yunani, proskuneo, artinya tukis, mencium, itu bicara tentang ada keintiman, antara kita dengan Bapak Sorgawi, dan itu yang kita perlu lakukan, kalau nyanyi di gereja, semangat, keras, antusias, jangan kalah keras sama WL dan singer yang pakai mikrofon, karena kita nyanyi untuk raja di atas segala raja, goyang kanan, goyang kiri, angkat tangan, gak usah disuruh-suruh, berdiri, duduk, setengah berdiri, setengah berdiri, saudara, antusias, menyukakan hati Tuhan, haleluya, puji Tuhan, boleh sorak-sorai, tepuk tangan, bahkan waktu dengar kotbah, kalau ada perkataan yang saudara yakini, amini, saudara tinggal bilang, amin, haleluya, gak usah diminta, ada amin, udah pulang, sakit perut, Pak amin, tapi kalau kita ngalami lawatan roh kudus, rohnya bergelora, oh antusias, Yesus hidup, setengah hidup, Yesus hidup, dia luar biasa, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, haleluya, puji Tuhan, jangan pelit-pelit dengan kata, haleluya, dengan kata, amin, puji Tuhan, Yesus dahsyat, kalau saudara setuju, katakan, keluar dari hati kita, karena kita, dalam ibadah, memberikan, bukan untuk WL, bukan untuk pendeta, untuk Yesus, di atas segala raja, karena dia layak, menerima segala galanya, itu, malaikat-malaikat, tua-tua di sorga, gak di komando, begitu, Yesus ada di tahta, langsung tersungkur, dan berkata, engkau layak, menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, sampai selama-lamanya, gak latihan dulu, saudara, nanti begitu Yesus lewat, ngomong ya, gak begitu, antusias, dan itulah ciri, orang yang mengalami, kuasa kebangkitan, suka memuji, menyembah Tuhan, suka menyembah Tuhan, haleluya, saudara tahu, salah satu orang, di dalam akitab, yang Tuhan bilang, aku senang nih, sama ini orang, walaupun dia banyak dosanya, ada kekurangannya, aku suka nih, sama ini orang, aku telah menemukan orang ini, orang yang hatinya, berkenan kepada aku, siapa namanya, Daud, dia pernah bunuh orang, dia pernah berjina, dia pernah sombong, tapi di tengah kelemahannya, dia bilang, aku cuma minta satu hal, anaknya minta hikmat, dia bilang, aku minta, diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan, kemurahan Tuhan, menikmati baiknya, memuji, menyembah di dalam hadiratmu, saudara tahu, dalam Masmur 119, ayat 164, Daud berkata, tujuh kali dalam sehari, aku memuji-muji engkau, tujuh kali loh saudara, saudara sepubuk kita kalah, sama daun, tujuh kali dia, 24 jam dibagi tujuh, kira-kira tiga setengah jam sekali lah, tiga jam setengah sekali, dia berhenti dari segala aktivitasnya, doa, pujian, penyembahan, bersyukur kepada Tuhan, main kecapi, tiga setengah jam sekali, rata-rata nih, kalau tujuh kali dalam sehari, saudara bisa? Wah pak, saya ini kan sibuk pak, pengusaha, ibu rumah tangga, gimana bisa tiga setengah jam sekali, kalau daun pengangguran dia, eh raja dia itu saudara sekalian, lebih sibuk dari kita, jadi ini bukan soal sibuk tidak sibuk, komitmen, memuji menyembah Tuhan, ada saat teduh, ada waktu di khususkan untuk Tuhan, mulai hari ini, jadilah jemaat yang rajin bersaksi, mulai hari ini, jadilah jemaat yang rajin, menyanyi, menyemuji, berdoa, menyembah Tuhan, karena memang dia layak, untuk menerima segala kemuliaan itu, haleluya, yang ketiga, ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mengalami kepenuhan roh kudus, pertama, memberitakan Injil, kedua, menyembah Yesus, ketiga, mengalami kepenuhan roh kudus, Lukas 24, ayat 49, dikatakan begini, dan aku akan mengirim kepadamu, apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi, dengan kekuasaan dari tempat tinggi, kamu naik dulu ke Leteng Yerusalem, kamu doa di sana, setelah doa 10 hari, Pentecostal, menjadi hari pencurahan roh kudus, karena mereka yang penakut jadi berani, pendudukan power, kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, menerima power dunamos, daya untuk meledakan kekuatan iblis, murid-murid bersaksi, ribuan orang bertobat, karena apa? Kuasa roh kudus, betapa kita membutuhkan kuasa roh kudus, orang Kristen yang hanya datang ke gereja, KTP-nya bertuliskan Kristen, tapi dia tidak penuh roh kudus, bagikan mobil, tidak ada mesinnya, walaupun jognya bagus, walaupun catnya bagus, tidak ada mesin, tidak maju, tidak jalan, saudara, di ruangan ini, ada banyak lampu-lampu, ada banyak, alat-alat musik, LED, tapi semuanya ini mati, tidak nyala, kalau tidak dicolokkan pada stop kontak, klik, pada powernya, tapi ketika kita colokkan pada powernya, zut, suara terdengar, musik mengalun, LED yang besar, kita bisa lihat, bukankah kita harus selalu terhubung, dengan power di atas segala power, Holy Ghost, Holy Spirit, itulah yang dicurahkan pada hari Pentecostal, yang kita harus alami pada hari ini, Roma 1 tadi berkata, roh kekudusan, roh kudus, itu yang membangkitkan Yesus, kenapa roh kudus kita harus terima, karena roh yang membangkitkan Yesus, berarti ini sangat powerful, adalah roh yang mau masuk tinggal dalam hidup kita, dan dia bukan cuma memberi bahasa roh, dia memberi kekuatan ilahi, untuk kita berkemenangan, menghadapi segala tantangan, coba lihat kisah 10 ayat 38, kita baca bersama ayat ini, kisah 10 ayat 38, dikatakan demikian, 1, 2, 3, yaitu tentang Yesus dari Nasaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? roh kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling, sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang, yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia, kenapa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, kenapa Yesus bisa mengusir setan, karena dia diurapi oleh roh kudus, perhatikan sedara, Yesus itu Allah sejati, dan manusia sejati, Bapak Allah 100%, kita manusia 100%, Yesus pribadi unik satu-satunya, 100% Allah, 100% manusia, Filipi 2 berkata, walaupun Yesus dalam rupa Allah, dia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, jadi waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak menanggalkan kealahan, atau keilahiannya, tapi dia, datang ke dunia sebagai Allah, yang menyelubungi kemuliaannya, dengan kemanusiaan yang terbatas, Allah itu punya sifat maha, maha hadir, maha kuasa, maha tahu, setidaknya itu, Yesus maha tahu, maha hadir, maha kuasa, tapi untuk sementara waktu, waktu dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya, artinya, tidak menggunakan kemahaannya, untuk sementara waktu, pada waktu Yesus ada di dunia, jadi bayi, yang lahir di kandang Bethlehem, dia maha hadir atau tidak, waktu Yesus di Bethlehem, dia ada di Yerusalem, tidak, Yesus menjadi tidak maha hadir, dia berkata, tentang hari kedatangan, anak manusia tidak ada yang tahu, hanya Bapak yang tahu, anak manusia tidak tahu, loh, kok dia bisa ngomong begitu, karena dia tidak menggunakan kemahaannya, dia menjadi, pribadi yang tidak maha hadir, tidak maha tahu, tidak maha kuasa, apakah potensinya hilang, tidak, ada, tidak berkurang sedikit pun, tapi dia tidak menggunakannya, untuk sementara waktu, kalau begitu, gimana dia bisa bikin mujizat, jalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ketika dia di dunia, dia terhubung dengan roh kudus, itu yang dikatakan kisah 10 ayat 38 tadi, roh kudus mengurapi Yesus, terhubung dengan roh kudus, dan segala, yang dia lakukan, ketika dia menjadi manusia, 100 persen, dia selalu mengandalkan roh kudus, karena Tuhan mau ngomong gini, kepada kita pengikutnya, kamu juga bisa dipakai, sama seperti aku, ah gak mungkin Tuhan, engkau kan Allah, saya kan manusia, mesinmu, mesin turbo, mesinku, mesin ankle, mana bisa, Tuhan bilang, aku gak pakai mesin turbo, aku ketika ada di dunia, membatasi diri, dengan keterbatasan manusia, tapi kalau aku bergantung, kepada roh kudus, aku bisa melakukan mujizat, tanda-tanda ini, akan menyertai orang percaya, orang percaya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, kamu akan melakukan, pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang, lebih besar daripada itu, kok bisa, karena aku pergi kepada Bapak, kenapa dia pergi kepada Bapak, dan aku akan minta kepada Bapak, supaya dia mengutus, roh kudus kepada kamu, kalau saya, punya smartphone, bisa kirim gambar, bisa kirim suara, bisa kirim teks, bisa, smartphone saya bawa ke Amerika, dan karena saya tidak mau, pulsanya habis, saya pakai flight mode, mode penerbangan, data saya tutup semuanya, apakah ada yang dicabut dari, handphone itu, tidak ada, sim cardnya masih ada, kenapa, tapi di Amerika, tidak bisa terima gambar, tidak bisa terima telepon, karena flight mode, karena datanya, dimatikan semuanya, ya toh, di Indonesia, sakti, smartphone, benda yang sama, dibawa ke Amerika, stupid phone, kenapa, apa ada yang dilucuti, tidak, tapi tidak diakses, tidak dipakai, semua, yang smart itu, kecuali, ketika kita ada di Amerika, kita mau kirim teks, kita mau kirim gambar, kita mau kirim suara, menjadikan, handphone kita menjadi smart kembali, kita harus menemukan, apa yang namanya, apa dengan keras, wifi, bukan itu yang disukai orang Indonesia, yang disukai orang Indonesia, free wifi, wifi gak suka, saudara, di hotel banyak, suruh bayar, gak mau, yang senang itu, free wifi, sekarang ini hebat-hebat, bahkan, hotel di desa aja, saudara, di kampung itu ada, free wifi nya, walaupun tulisannya salah, bukan free wifi, tapi free wife, saudara, jadi tulisannya free wife, namanya orang Indonesia di kampung, gagah-gagahan, keliru, saudara, nah kalau, smartphone itu terhubung lagi dengan, internet, dengan free wifi, bisa kirim gambar, bisa kirim teks, keluar daripada jangkauan sinyal internet, bisa lagi tidak, tidak, saudara tahu, Yesus, tidak menggunakan kemahaannya, untuk sementara waktu, menjadi tidak mahatau, mahadir, maha kuasa, tapi kenapa dia melakukan, mujizat yang luar biasa, kenapa dia bisa tahu, siapa orang yang namanya, di atas pohon, sakius, siapa yang orang namanya, di bawah pohon, Nathaniel, dari mana dia tahu, dia selalu terhubung, dengan roh kudus, dan, kalau Yesus, hubungan dengan roh kudus, selalu bagus, sinyal bagus, kencang terus, kita sinyal, kadang putus-putus, karena relasi dengan Tuhan, tidak dijalin, kadang-kadang, ada power, kadang-kadang, less power, saudara tahu, Yesus mau bilang, kalau engkau penuh dengan roh kudus, selalu hubungan, dengan roh kudus, kuasa Allah, akan mengalir, secara luar biasa, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, karena roh kudus, yang memberikan kemampuan, kepada diri, minta dipenuhkan dengan roh kudus, apa cirinya, orang yang penuh roh kudus, pertama, suka beribadah, kisah 2, ayat 42, mereka bertekun, dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul, untuk memecahkan roti, perjamuan kudus, dan berdoa, orang yang penuh dengan roh kudus, rajin ibadah, suka ikut, pengajaran firman, ada, saya murid Kristus, SMK, berakar, bertumbuh, berbuah, berbuah tetap, bersekutu, dengan saudara seiman, koinonia, ikut kelompok sel, saling menguatkan, satu dengan yang lain, rajin doa, tidak pernah, lat dari perjamuan kudus, sehingga iman, selalu dibangun, dan ciri yang kedua, dari orang yang penuh roh kudus, bukan hanya, suka beribadah, tapi suka memberi, kisah 2, ayat 42, 44-45, dikatakan demikian, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluannya masing-masing, itu jemaat mula-mula yang penuh roh kudus, rajin ibadahnya, jadi orang Kristen yang haus akan Tuhan, firman dan hadirat, yang kedua, jadi generous, suka memberi, murah hati, tidak egois, tidak pelit, karena sadar, dia adalah owner, kita hanyalah manager, pengelola segala berkat Tuhan, kalau saudara di jemaah roh kudus, engkau sadar, aduh Tuhan, mati aja rela, masa saya memberi untuk pekerjaanmu, saya tidak rela, masa menopang pekerjaan Tuhan, supaya tetap berjalan, dan berkembang, tidak rela, orang yang hatinya di jemaah roh kudus, dia mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara, kalau saya ke Israel, saya pasti mengunjungi kubur Yesus, itu pasti, belasan kali saya ke sana, tidak pernah lewat, pasti ke kubur Yesus, ada objek wisata lain, yang kadang-kadang saya tidak kunjungi, kali ini saya berkunjung, kali lain tidak, karena kan banyak tempat-tempat yang harus dikunjungi, kadang-kadang hanya lima hari, enam hari, tidak cukup waktunya, jadi kita pilih, tapi kubur Yesus, tidak pernah terlewat, satu lagi, sejak saya tahu, saya tidak pernah lewatkan tempat itu juga, kubur Yusuf Arimathea, sampai ketika rombongan ke Israel terakhir, saya juga minta guide lokal di sana, untuk mengantar kita ke kubur Yusuf Arimathea, dan ini guide, dia sudah puluhan tahun jadi guide, dia ngomong gini, saudara-saudara, ada pendeta dari Indonesia, yang tiap kali ke Israel, selalu minta saya mengantar ke kubur Yusuf Arimathea, tidak ada pendeta yang lain yang begitu, cuma satu, namanya pendeta Rubin Adi Abraham, jadi dia tunjuk saya, yang berdiri di sampingnya, jadi kebanyakan orang tidak pernah tahu, di mana kubur Yusuf Arimathea, saya selalu ajak ke sana, kenapa? begini saudara, kubur Yusuf, sebetulnya adalah kuburan dari Yusuf Arimathea, itu kubur yang bagus, kita bilang, kuburan itu di sekelilingnya ada taman, di kemudian hari ditemukan winepress, tempat perasan anggur di sana, dan dia adalah Yusuf Arimathea, orang kaya, jadi dia punya taman bagus, di tengah taman, itu ada kubur, untuk dia persiapkan pribadi, kalau orang tidak kaya, tidak mungkin dia punya persiapan pribadi begitu, tapi satu kali, ketika Yesus mati, dia datang kepada penguasa, beserta dengan Nikodemus, yang pernah malam-malam datang ketemu Yesus, minta agar diizinkan, menguburkan mayat Yesus, di mana? di kubur pribadinya yang bagus, dan hari-hari ini, kalau sudah ke Israel, sudah bisa melihat kubur itu, di mana Yusuf Arimathea di kuburkan, sekian jaraknya dari tempat itu, sebuah kuburan kecil, daerah itu sampai sekarang, kumuh, saya lihat saudara bertahun-tahun, bahkan cuma tanah, hanya 2-3 tahun yang lalu, terakhir saya lihat sudah di semen, gelap, tidak menarik, karena itu banyak orang tidak suka ke sana, ngapain? siapa itu Yusuf Arimathea? tidak terlalu terkenal juga, namanya cuma 1-2 kali disebut dalam Alkitab, dan tempatnya tidak terlalu menarik, tapi kenapa saya suka mengajak rombongan ke sana? untuk menunjukkan, ini ciri murid Yesus sejati, kalau orang sudah ketemu Yesus, dia memberi yang terbaik untuk Tuhan, dia kasih yang terbaik untuk Tuhan, dan dia ambil yang tidak bagus untuk dirinya sendiri, sebetulnya waktu Yesus bangkit, kuburnya kosong, dan pemiliknya, Yusuf Arimathea, bisa dikubur di situ, tapi mengapa dia tidak mau menggunakan kubur ini? kalau saya di posisi Yusuf Arimathea, jawaban saya sama, I am not worthy, aku tidak layak, dibaringkan, di kuburan dimana, jenazah Yesus pernah dikuburkan, walaupun dia bangkit, aku tidak layak dikubur di sana, aku sudah berikan, walaupun dia kembalikan, aku tidak mau, aku ambil bagian yang jelek bagiku, aku persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya, Yusuf Arimathea, tidak dapat kuburan yang lebih bagus, tapi dapat rumah di sorga yang jauh lebih bagus, karena Tuhan Yesus tidak pernah mau berhutang, kepada kita yang memberi dengan suci, saudara, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita tidak hidup bagi diri sendiri, pikiran kita cuma satu, bagaimana pekerjaan Tuhan bisa lebih maju, bagaimana aku bisa melakukan misi menjangkau bangsa-bangsa, bagaimana uangku bisa aku tabur, supaya banyak orang mengenal Yesus, karena itulah pada hari ini, sebelum saya menyampaikan berdoa, dan menyelesaikan khutbah ini, saya ingin sampaikan bahwa, oleh anugerah Tuhan kita bisa membangun gedung gereja yang indah ini, dengan biaya puluhan miliar, dan sebelum gedung ini ada, kita punya jemaat di Hyper Square, sekarang empat kali kebaktian tetap berlangsung di sana, jam 7, jam 9, jam 11, jam 5 sore, jemaat Hyper Square lah, yang mendukung dana sepenuh hati, sehingga gedung ini selesai, dan banyak di antara mereka, sebagian pindah, mungkin termasuk beberapa dari saudara, tapi sebagian besar tetap ibadah di sana, tidak pindah ke tempat ini, mereka yang sumbang, mereka berikan yang terbaik, tapi mereka tetap ada di sana, luar biasa, saudara-saudara, dan sekarang, kita punya tempat di sana adalah, tempat yang dikontrak, karena kita tahu itu tanah PJKA, dan kita perpanjang setiap 10 tahun sekali, tahun ini, habis, masa kontraknya, tapi kemudian kita lanjutkan, dan, biaya untuk kontrak itu, 8 ruko digabung jadi satu, lalu ada pemilik yang lain, yang berbeda, 1 ruko di belakang, yang dipakai untuk nursery room, ruang sekolah minggu, lalu kemudian, lalu kemudian, kita, akan ganti karpet, benahi banyak bagian, kira-kira 7 miliar, saudara sekalian, dana untuk perpanjang 10 tahun lagi, cukup besar, karena itu daerah strategis, apalagi, tidak lama lagi, akan dibuka sebuah mal terbaru, di kota Bandung, dan sebuah, universitas ternama, dari Jakarta, akan masuk ke sana, dan kita tentu ingin melayani, orang-orang yang ada di sana, biayanya 7 miliar, gedung ini, dan isinya waktu itu, 3 tahun yang lalu, 65 miliar, jadi masih sedikit, dibandingkan dengan, biaya yang dibutuhkan, saya mau bagikan, hal ini, ketika mereka sedang membutuhkan, saya rasa jemaat, dari Mekarwangi juga, bisa berkontribusi, untuk mendukung mereka, sehingga kita bisa, mendapatkan tempat yang bagus, disini, jadi pada hari ini, telah dibagikan, formulir janji iman, apakah saudara sudah menerima? Sudah terima semua? Boleh diangkat, yang sudah terima? Ya baik, kalau saudara sudah terima, formulir janji iman, dan saudara digerakkan oleh Tuhan, maka saudara bisa menulis, janji iman, jangan kasih uangnya sekarang, karena tidak ada petugas, yang akan menerimanya, ini bisa diberikan, mulai minggu depan, dan selanjutnya, tapi saudara bisa pilih, setelah mendengar firman, dan memahami visi, pembangunan, GBI, Hyper Square, maka saya mengambil keputusan, untuk mendukung, dengan memberikan janji iman, sebesar, saudara boleh pilih, boleh kasi tanda cek, 25 juta, 50, 75, 100, 250, atau 500 juta, atau ada titik-titik, itu terserah saudara, sesuai dengan kerelaan, saudara bisa melunasi sekaligus, tapi kalau jumlahnya cukup besar untuk saudara, saudara bisa cicil, 5 kali, 10 kali, 12 kali, terserah saudara, boleh dibayar secara tunai, saudara bisa ambil amplop, dari minggu ke minggu, jangan lupa tulis nama, alamat, dan saudara bisa tulis, cicilan ke 1 dari 10 kali, misalnya, sebab setelah selesai, semua pembayaran, nanti gereja akan memberikan kartu ucapan, terima kasih kepada saudara, atau saudara bisa transfer, melalui rekening pembangunan gereja, banknya BCA, Bank Sentral Asia, maaf lupa dicantumkan, nomor 008, 818, 8155, atas nama gereja BT Indonesia, saudara tulis nama, alamat, nomor telepon, atau HP, satelit berapa, Makarwangi 2, saudara boleh isi, dan nanti pada saat saudara pulang, akan ada, 2 orang asyir, di pintu kiri, 1 orang asyir di pintu kanan, dengan kotak, dengan keranjang, saudara bisa masukkan ke sana, saudara-saudara, ini tolong dimasukkan semuanya, jangan digunting, maaf ada kurang lengkap, tapi saudara waktu masukkan semuanya, supaya saudara tidak lupa, tolong catat dulu, nomor accountnya, dan, berapa jumlah, yang saudara janjikan, jangan sampai sudah, janji lupa lagi, saudara sekalian ya, jadi kemudian, saudara bisa masukkan semuanya, jangan dipotong, supaya, akan dihitung, berapa jumlah janji iman, minggu depan akan, diumumkan, bagi saudara yang baru pertama kali, hadir di tempat ini, dan saudara berpikir, saya tidak tahu, Mekarwangi, Hyper Square, saya belum tahu, saudara tidak harus, memberikan persembahan janji iman, kecuali bagi saudara, yang digerakkan oleh Tuhan, karena kita memberi itu, harus dengan sukarela, sukacita, tidak terpaksa, jumlahnya terserah saudara, tapi saya percaya, karena kebutuhannya cukup besar, saudara bisa mengerti, bahwa, ada hal, ketika Tuhan memberkati kita, kita bisa tabur di ledang Tuhan, dan saya mau berdoa, dalam beberapa bulan ke depan ini, saya mau berdoa, agar Tuhan melipat gandakan, berkatmu secara luar biasa, dan ketika ada berkat-berkat, bonus-bonus, yang di luar kebiasaan, saudara tahu, ada bagian yang saya harus tabur, di ledang Tuhan, cuma numpang lewat, karena pekerjaan Tuhan membutuhkan, dan kalau saudara memberi dengan sukacita, berkat pasca, sungguh-sungguh, menjadi bagian kita, karena kita mau, berita tentang Yesus, disebarkan, diberitakan, bukannya di sini, tapi juga di Hyper Square, dan di berbagai tempat lain, dan banyak orang, akan diselamatkan, karena nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa, diri kita berdoa, haleluya, sebab dia,